Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bareng Fannysta TV Di video ini saya akan membagikan Sebuah tutorial bagaimana Cara membuat tulisan berwarna Di kepet busi teman-teman Oke ini tutorialnya Sangat simple mudah Sekali teman-teman ya Oke kalian bisa lihat sendiri ya Di kepet saya ini tulisannya Apa ya Oh keren juga Niat kerja bep Orang balapan Waduh ini orang balapannya itu Berwarna hijau Oke Oke buat teman-teman yang penasaran Tutorialnya seperti apa Disimak baik-baik ya Biar kalian itu tau ya Oke langsung saja let's go Oke teman-teman kita langsung saja Ke tutorialnya Yang pertama-tama kalian pergi ke garasi ya Teman-teman tentunya kalian tau dong Garasi itu dimana Ini ada tulisannya garasi Kita tekan garasi Lalu kalian tekan di bagian Di nomor 4 ya Di tengah-tengah ini gambar bus Kalian bisa lihat sendiri tekan saja Nah lalu kalian geser Ke belakang ya Ke belakang bus Oke ini masih kosong Oke biar lebih jelas Kalian bisa di zoom Lebih dekat ya Oke di bagian Kanan Ini ada gambar Ada zoom ya Kalian geser saja Lebih jelas lagi Biar lebih dekat Biar lebih mudah ya Oke Jika sudah kalian tekan Di bagian kepet Itu ada titik-titik bulat itu Kalian tekan saja Nah lalu kalian tekan lagi ya Nah lalu kalian tulis di bagian sini Nah seperti ini Yang pertama-tama kalian Berikan petunjuk Petunjuk kiri ya Cari petunjuk kiri Seperti ini Lalu kalian tulis huruf Huruf B Seperti ini Terus kalian berikan lagi Petunjuk ke kanan Seperti ini Oke Terus kalian Beri petunjuk lagi Ke kiri Seperti ini Terus kalian beri huruf Huruf I Teman-teman ya Huruf I seperti ini Kalian berikan lagi Petunjuk ke kanan Teman-teman ya Seperti ini Oke Terus kalian beri petunjuk lagi Ke kanan Eh ke kiri Ya seperti ini Kalian bisa lihat Sendiri lah ya Di layar Seperti itu Terus kalian beri huruf U Ya seperti itu Ya Oke Kalian beri lagi Petunjuk ke mana Ini Kemana 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 Ke kanan Nah seperti ini Kalian berikan lagi Petunjuk lagi Beri petunjuk lagi Ke kiri Seperti ini Oke Beri petunjuk Ke kiri Terus kalian tulis Color Ya Color Seperti ini ya Oke Jangan sampai ada Spasinya ya Harus Nempel ya Jangan sampai ada Spasi Jika sudah Color Jika sudah ditulis Color Kalian Pilih sama dengan Seperti itu ya Contohnya Kalian bisa lihat Sendiri di layar Oke Terserah Tulisan kalian Yang pertama Mau diberi Warna apa Untuk sebagai contoh Saya akan Memberikan Warna Grand Warna biru Warna biru Warna hijau ya Nah Nah Seperti ini Jangan sampai ada Spasi ya Teman-teman Harus Nempel Semua ya Oke Jika sudah Ditulis Nama Eh Ditulis Warna Green ya Terus Kalian beri Petunjuk lagi ya Beri petunjuk lagi Ke kanan Nah Seperti itu Terus Kalian Beri nama Ya Terserah kalian Mau beri nama Kepetnya apa Oke Untuk sebagai contoh Saya akan Berikan Nama Kepetnya Ngeblong Ngeblong Oke Seperti itu Jika kalian Ingin menambahkan Warna lain ya Kalian tinggal Pindah ke bawah ya Terus Kalian Berikan lagi Petunjuk ke kiri Terus Kalian tulis Color Color Jika sudah tulis Color Kalian berikan lagi Spasi Seperti ini ya Oke Jika sudah Spasi Kalian beri Apa Warna Ya Warna tulisan Bagian bawah Terserah kalian Mau Menggunakan Warna apa Untuk sebagai contoh Saya akan Menggunakan Warna Yellow Warna kuning Apa ya Oke Jangan sampai Ada spasi Ini kan Spasi Kalau kita tekan Tuh Spasi kan Oke Kita hapus Nah Sampai Nempel Kayak gitu Oke Jika sudah Diberikan warna Warna yellow Kalian tekan lagi Petunjuk bagian Kanan Seperti ini Terus Kalian berikan Nama lagi Ini warna kuning Tadi yang pertama Kan ngeblong Ngeblong apa ya Ngeblong bareng Aja Coba ya Ini sebagai contoh Terserah kalian Mau beri Tulisan apa Ini sebagai contoh Ingat ya Oke Jika sudah Kalian tekan Oke Apakah sudah bisa Oke Sudah bisa Kalian bisa Lihat sendiri Kalian juga bisa Memberikan warna Lagi Di bawahnya Lagi Ngeblong bareng Nah Tadi kan warna Hijau Terus yang kedua Warna kuning Kalian berikan lagi Tulisan Lagi ya Terserah kalian Mau tulisan apa Terus color Ini sudah tulisan color Ikutin aja ya Tutorial ini Terus Spasi Spasi Nah Di tulisan ketiga ini Kalian mau berikan Warna apa ya Terserah kalian Untuk sebagai contoh Coba Saya akan menggunakan Warna biru Blue Ya Ini harus Kalian berikan Tulisan warnanya Harus berbahasa Inggris ya Jangan bahasa Indonesia ya Kalau Indonesia Tidak bisa Harus bahasa Inggris ya Oke Jika sudah Kalian berikan lagi Petunjuk ke kanan Seperti ini Oke Tadi yang Tadi ini tulisan Tulisannya kan Ngeblong Ngeblong bareng Ngeblong bareng Apa ya Ngeblong bareng Supir Eh Kenek Coba ya Kenek Saya akan coba Beri tulisan besar semua Ngeblong bareng Kenek Oke Seperti itu guys Oke Kalian bisa lihat sendiri ya Seperti itu Caranya Tulisannya seperti itu Oke Jika sudah Kita tekan oke Ya Seperti itu teman-teman ya Jika sudah Kalian oke Ini bagian oke Ada ya Ada tulisan bagian oke Kalian tekan Jika sudah ya Oke Terus kalian zoom Nah Jadi kalau Tulisannya banyak itu Dia lebih kecil ya Tapi kalau tulisannya Dikit Dia lebih besar ya Oke teman-teman Mungkin tutorialnya Seperti itu aja ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Biar saya lebih semangat lagi Untuk membuat Tutorial selanjutnya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!